Kedung KPU Republik Indonesia Ada isu ini, isu itu, isu MK dan lain-lain, dinasih dan lain-lain Dan tadi tidak ada penampakan Jokowi sama sekali Kalau Kang Ujang melihatnya kenapa? Kemudian yang kedua, fenomena Pak Jokowi ini diperpolitikan sekarang seperti apa? Yang pertama, saya pernah menganalisa jauh-jauh hari Saya bilang siapa yang didukung oleh PDIP, belum tentu didukung oleh Pak Jokowi Basis masanya banyak juga Iya, analisa saya ini sekarang sudah menemui jalan kebenarannya Presisi dikit Oleh karena itu, saya melihat ini ada hubungan yang tidak baik Makanya tidak datang, walaupun sekarang ada di luar negeri Tetapi kalau memang Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar, pasti akan datang Dan pasti juga akan diundang Ini pernyataannya bukan sekedar datang, tapi tidak diundang Itu sebuah gesture Ya, ini sebuah sikap PDIP yang kenyataannya resmi, kelihatannya marah juga terkait keputusan MK kemarin Yang memberi jalan, katakanlah karpet merah kepada Gibran Nah, pertama itu Yang kedua, kalau kita membedah soal Pak Jokowi sebagai presiden Saya katakan dulu, Pak Jokowi ini ingin jadi kingmaker Ingin menjadi penentu Nah, ketika di PDIP Pak Jokowi tidak punya kuasa, tidak punya peran, tidak punya kewenangan Hanya sebagai anggota dan pendugas partai Maka Pak Jokowi punya skema sendiri Punya skenario sendiri untuk bisa, katakanlah Mohon maaf, yang membentengi diri dan keluarganya ketika sudah tidak menjadi presiden lagi Maka tadi, mohon maaf, tanda petik, agak cawe-cawe Ya, bermain di banyak partai, lalu Kaisang dijadikan ketua umam PSI Walaupun baru dua hari Lalu tadi Gibran Lupa saya kembali Kaisang Gibran didorong-dorong jadi cawapres Lalu Pak Jokowi ini jadi kingmaker Nah, saya mengatakan, dulu mengkritik saya Masyarakat gitu Wah, Kang Ujang kata analisanya bagaimana bahwa Kok Pak Jokowi dianggap kuat? Padahal kan mau selesai Saya bilang, selama kekuasaan itu masih digenggam Maka selama itu presiden masih punya kekuatan untuk bisa memenangkan cawapres tertentu Apalagi terakhir, kalau kita lihat gesturnya gitu ya Hadir di acara Projo Yang kemudian, ya oke lah Kita sebut Projo yang dipimpin Budiari Tapi kemudian Projo GSR Kekertanegara mengumumkan Ya, bisa dilihat lah ya secara sedikit kasat gitu ya Tapi kalau membahas, ini yang terakhir nih Belum ada pengumuman deklarasi siapa pendampingnya Pak Prabowo Siapa sosok yang menurut Kang Ujang Kalau sudah ada dua pasangan sekarang Yang bisa dipertimbangkan paling rasional Untuk mendampingi Prabowo oleh tim? Ya, kalau kalkulasi pemenangan Itu yang saya lihat, Bu Hopipah sebenarnya Yang cocok Karena Gubernur Jawa Timur Basis masanya jelas Grassroot-nya NU dan perempuan Nah, tetapi kalau kita ingin katakanlah Bu Hopipah tidak mau Ya, maka ada pilihan lain Yang kedua ada Pak Erick Tohir Karena erektalibilitasnya cukup kuat di Jawa Timur Sudah dirilis oleh berbagai macam lembaga supply Tetapi ada nama yang baru yang minggu-minggu ini Serius, siapa Kang? Ya, Gibran kan muncul Oh iya Tapi masih di Solo ya? Ya, begitu masif Karena keputusan MK tersebut Yang ini sebenarnya sekernalian Yang sudah digandang-gandang sejak lama Untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo Dan masih terbuka ya? Masih terbuka Sampai 25 sebenarnya kan? Ya, sampai hari Rabu 25 Karena itu saya melihat Kalau Gibran bukan faktor Gibrannya Tapi faktor Pak Jokowinya Saya melihat Tapi butuh suara juga dari Pak Jokowi? Ya, kan begini Politik bukan hanya sekedar elektoral Dia elektabilitas tinggi Punya kekuatan Punya leadership Kemampuan Tetapi ada langkah-langkah kelihatannya Kalau Gibran ini maju Maka kekuatan Pak Jokowi yang akan turun Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo Nah Pak Prabowo dua kali Katakanlah kalah Sebagai capres 2014 dan 2019 Itu karena faktor non-elektoral Yang dia tidak miliki Karena dia selalu berseberangan Katakan dengan mohon maaf Pak Jokowi Yang menjadi presiden Nah Pak Prabowo paham itu Maka Gibran ini Menjadi sebuah kebutuhan Untuk mendapatkan dukungan Daripada Pak Jokowi Menarik Kita akan tunggu Ini sedikit lagi Besok pendapatan sudah dibuka Apakah jam-jam Terakhir hari ini Malam gitu ya Mungkin saja ya Akan dideklarasikan juga Salam pendamping Wakil presidennya Dari Prabowo Subianto Sudah jadi capres Kita tunggu Kang Ujang Tentu ini bukan menjadi Perbiayaan kita yang terakhir Nanti kita ketemu lagi Dalam waktu Kang Ujang Komarunis Mengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Terima kasih